Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoyrun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Good morning, dears. Here we are meeting me again, Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam Medan. So, today we will continue our discussion about sample of questions about discussion text. So, last week and two last week before, we have learned and discussed about the discussion text. About the social functions, about the language features, and etc. So, today we will continue to discuss together about some sample of questions that usually appear in examinations. For example, about discussion text. Jadi, hari ini kita akan membahas soal-soal yang biasa sering muncul tentang discussion text di dalam ujian-ujian nasional atau TOEFL. Nah, memang biasanya, ini biasanya teks-teks ini, genre teks ini muncul di dalam reading text ya, soal readingnya. Yang biasanya kalau di TOEFL itu biasanya dia satu lembar tuh teksnya, banyak ya kan. Nah, memang tidak melulu tentang discussion text gitu. Jadi, mungkin bisa teks-teks yang lain. Jadi, itulah gunanya. That's why you have to learn this genre text. Okay? So, get yourself ready. Okay, the first question is, what is the main idea of paragraph 2? Kita langsung lihat ke paragraph 2 itu apa. Yet, there are persuasive reasons to show that examination should not be abolished. It is insuffian that the teachers assign homework and correct it. Because this is not done under supervision, they cannot be sure that it is really the work of the students themselves. Moreover, homework is not a test of students' ability. Homework is a method of merely keeping him occupied. Nah, jadi, inti dari paragraph 2 ini kira-kira apa? Katanya, kira-kira di sini membahas tentang bagaimana salah satu alasan bahwa ujian itu tidak seharusnya diberlangsungkan. Nah, salah satunya juga bagaimana ketidak efisienan PR ya, PR yang ditugaskan oleh guru bahwa itu tidak efisien katanya. Karena tidak adanya pengawasan dari si guru gitu. Ketika si murid mengerjakan tugasnya tersebut, kita tidak bisa memastikan apakah tugasnya tersebut benar-benar berdasarkan kemampuan si siswa gitu. Jadi, yang dibahas di sini adalah tentang bagaimana tidak efisiennya pekerjaan rumah atau PR untuk siswa. Jadi, yang paling tepat adalah jawabannya yang di The Homework is Usableness for Students. Oke, gitu caranya. Jadi, cara menjawab soal reading teks itu mungkin kalian tidak akan menemukan teks yang singkat seperti ini ketika ujian nasional atau ujian tufel. Tapi mungkin hampir-hampir sama seperti ini gitu ya. Jadi, mungkin kalian akan menemukan soal yang lebih panjang dari ini bisa mungkin sampai satu halaman gitu. Nah, jadi caranya yang pertama adalah langsung ke soal. Jangan baca dulu teksnya, karena itu akan membuang waktu kalian ya. Kalian tidak tahu pertanyaannya apa, tapi kalian baca teksnya. Langsung ke soal, kira-kira apa yang ditanyakan, yaitu main idea of paragraph 2. Langsung ke paragraph 2. Paragraph 2 itu membahas tentang apa? Baca dengan cepat. Atau dalam kata lain itu membaca scheming, kalau dalam bahasa Indonesia. Membaca scheming, membaca scanning, ya kan? Nah, gitu caranya. Oke, next question. Question number 2 is, why do some people disagree to abolish the examination? Ya. Oke, we can find the answer of this question from paragraph 2. Kita bisa lihat jawabannya di paragraph 2. Yet, there are persuasive reasons to show that examination should not be abolished. Jadi, ada beberapa orang yang mengatakan kalau examination atau ujian tidak seharusnya dihapuskan. Ya. Nah, di paragraph 2 tadi dijelaskan kenapa examination itu tidak seharusnya dihapuskan. Karena ketika guru memberikan PR gitu dan memeriksaannya itu tidak efisien. Karena kita tidak yakin yang mengerjakan PR tersebut apakah benar-benar berdasarkan kemampuan siswa tersebut atau tidak. Jadi, itulah kenapa examination atau ujian ini bisa menjadi tolak ukur kemampuan siswa ini. Jadi, yang paling tepat jawabannya adalah yang A, exam result is the only proof of student's capabilities. Nah, karena di paragraph 2 dia mengatakan bahwa PR tidak mampu mengukur kemampuan siswa. Jadi, hanya exam lah, ujian lah yang mampu mengukur kemampuan siswa gitu intinya ya. Oke, next question. Nah, soal nomor 3 ini yang paling sering muncul di soal reading ya. Yang keluar di genre text reading ya. From the text above, we infer that. Jadi, kesimpulannya tentang teks ini apa? Itu intinya. Nah, intinya kita bisa langsung melihat ke paragraph terakhir ya kan. Biasanya kesimpulan itu berada di paragraph terakhir. This is the only way a student's qualification can be judged. This attitude greatly encourages the use of examination since it is considered it necessary for them to measure their capabilities. Jadi, intinya setelah perdebatan bagaimana ada yang pro dan ada yang kontra terhadap ujian untuk siswa, akhirnya ternyata examination tetap digunakan karena disadari ujian itu sangat penting untuk mengukur, menjadi salah satu tolak ukur siswa terhadap kemampuan si siswa itu sendiri gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah Yang A, the examination is still used for measuring student qualifications. Nah, itu yang paling benar jawabannya karena bisa kita lihat langsung di concluding paragraphnya. Gitu ya. Oke, kita masuk question number 4. Jadi, number 4 ini textnya sudah berbeda. The title is bird control. Jadi, ini ada yang pro dan kontra terhadap bird control. Nah, kita langsung ke soalnya, cara cepat menjawabnya, yaitu What does the text discuss about? Jadi, inti dari pembahasan teks ini kira-kira apa? Nah, pertama, kalian harus tahu teksnya ini kira-kira teks apa. Karena kita belajar discussion text, of course, you know, this is discussion text, ya kan? Nah, bagaimana kalian tahu caranya jika kalian berada di ujian nanti? Nah, kita lihat apakah di sini terdapat dua pendapat yang berbeda tentang si judul. Bisa kita lihat dari yang paragraph pertama. Most people agree that some form of family limitation or spacing is desirable for the good of the family and society. But in the feuduals and groups, especially religious groups, diversively on the methods of bird control, degustion, moral, and acceptable. Nah, jadi ada yang setuju dan ada yang tidak, gitu ya. Nah, ketika kalian tahu di teks tersebut ada alasan beberapa orang setuju terhadap bird control ini dan ada yang tidak setuju terhadap bird control ini, of course, it is discussion text, ya kan? Nah, discussion text membahas tentang dua pendapat yang berbeda terhadap satu masalah, ya kan? Jadi, itulah intinya what that's the text discussed about. Of course, dia membahas dua pendapat yang berbeda. Nah, kita cari. Nah, ini dia yang paling tepat jawabannya adalah yang di the two different opinions on bird control. Gitu dia caranya. Oke? So, the most, the most, the best way for you to master the questions of reading text is practice. Jadi, kalian harus soal practice supaya dapat menguasai soal-soal reading text yang mungkin akan kalian temui teksnya ini bahkan lebih panjang nantinya. Oke? Nah, kita masuk ke question number five. The text is still the same about bird control. Nah, di pertanyaannya berbeda yaitu tentang the issue of the text is. Nah, isunya apa? Masalah yang dibahas apa? Of course, tentang bird control. Nah, ini yang the most, the easiest-nya ya, the easiest question-nya. Yang jawabannya adalah yang di bird control. Oke, next question. Number six, still about bird control. Jadi, pertanyaannya adalah which of the following reasons to not support bird control? Jadi, apa yang tidak mendukung tentang bird control ini? Alasan yang tidak mendukung adanya bird control ya, atau dalam bahasa Indonesia-nya KB gitu ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, to answer the kind of questions like this, we have to, apa ya, kita harus mengeliminasi pilihan gandanya gitu. Jadi, yang tidak sesuai dengan text, itu yang mana gitu. Kita lihat yang pertama, yang E, to limit the family size ya, untuk membatasi jumlah keluarga ya. Apakah itu benar? Kita bisa lihat di paragraf kedua ya, couples that practice bird control do so for various reasons. They may want to limit or space their children, or to have no children at all. Jadi, yang E itu benar ya, sesuai dengan text. Yang kedua, yang B, to space the children bird. Benar sekali, yang ini tadi, limit or space, ya kan, benar. Yang C, to avoid high family budget. Kira-kira ada enggak yang sesuai dengan pernyataan yang C ini. Nah, yang berhubungan dengan budget. Apakah bird control ini dapat mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga di sini? Nah, tidak ada satupun pernyataan yang menyatakan hal tersebut. Ya, jadi jawaban yang benar adalah C. Tidak usah lanjut, pasti jawabannya C. Coba kita lanjut ya. Yang D, to avoid risk health pregnancy. Nah, kita bisa lihat langsung, some women are advised by their doctors to avoid pregnancy for health reasons. Nah, benar kan? Yang E, to share much attention with the children. Nah, dapat kita lihat yang di sini. So, they can give each child as much attention as possible. Nah, benar kan? Jadi, yang jawabannya yang benar adalah yang C. So, jadi kebanyakan beginilah jenis-jenis pertanyaan yang muncul di discussion text. Kalian harus bisa membaca scanning. Kalian harus bisa temukan keywords-nya seperti ini tadi. To limit the family size. Langsung melihat. Limit. Nah, langsung ada kelihatan. Ya kan? Nah, itulah caranya. Sepanjang apapun nanti text-nya. Biasanya di Tufo itu, satu halaman itu, panjang text-nya. Gitulah caranya. Supaya kalian cepat menjawabnya. Di mana kalian harus menjawab satu soal itu kurang dari satu menit. Gitu caranya. Langsung lihat keywords-nya. Cari di sini, cari di sini. Kalian tidak harus membaca keseluruhan text. Dengan hanya membaca keywords-keywords-nya saja, kalian sudah bisa menerka tentang apa text ini. Gitu dia. So, pembahasan kita hari ini singkat ya. So, that's all about our discussion today. Ya. If you have any question related to this material, or you have another kind of questions related to discussion text, you can ask me. Oke, jadi kalau kalian punya soal-soal yang berkaitan tentang discussion text, kalian bisa tanya juga. Atau berkaitan tentang genre text, juga bisa kalian tanya. Kita bisa diskusikan melalui WhatsApp group seperti biasa. So, that's all about our material today. I really hope that you understand. If you have any question, you can still ask me as usual. Oke? So, see you to the next video, dears. Good morning. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.